Sodara 25.000 butir pil koplo jenis double L di Sita Satuan Risersen Narkoba Polres Madiun Jawa Timur, Selasa Siang. Obat terlarang tersebut diedarkan melalui pengedar dengan sistem ranjau yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan. Polisi juga meringkus 5 orang pelaku pengedar dan pengguna pil koplo dan sabu. Kelima pelaku yang diringkus Satuan Risersen Narkoba Polres Madiun Jawa Timur, ini masing-masing berinisial RD, TSI, IR, dan KWN. Keempatnya merupakan warga Saradan Kabupaten Madiun Jawa Timur. Sementara seorang pelaku lainnya berinisial AC, warga Balirejo Madiun. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 25.000 butir pil koplo jenis double L, satu paket sabu, alat hisap sabu, dan sejumlah uang tunai dari hasil transaksi narkoba. Kepada polisi, seorang pelaku mengaku mendapat paket pil koplo melalui sistem ranjau. Uang diduga dikendalikan dari dalam lapah jombang. Barang yang kita amankan sejenis pil itu sebanyak 25.000 butir. Ya, itu jenis pil double L. Kemudian sabu kita amankan seberat 0,26 gram. Sementara informasi yang dapat dari lapas jorang, ini masih kita telusuri, kita kembangkan kembali. Yang jelas, sudah kita lakukan penyidikan. Polisi saat ini tengah memburu bandar pil koplo yang menyuplai kepada para pelaku. Para pelaku terancam hukuman penjara karena melanggar undang-undang tentang kesehatan dan undang-undang tentang narkotika. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!